penjelasan kali ini mengandung spoiler so skip aja kalau kalian belum nonton filmnya tanpa disadari ada 3 alasan varian Kang yaitu Victor Timely yang muncul di post credit scene menjadi ancaman baru yang lebih berbahaya alasan pertama adalah karena varian Kang dari Earth-6311 ini memulai penaklukannya dengan cara yang licik Victor Timely memulai debutnya di comic Avengers Annual No.21 ironisnya teman-teman varian Kang yang sempat berhasil menguasai berbagai zaman ini kemudian dikalahkan oleh Avengers Fantastic Four hingga Konsu so karena malu dengan kekalahannya dan ingin balas dendam maka ia pun melarikan diri ke tahun 1901 dan mengubah identitasnya sebagai Victor Timely membawa banyak teknologi canggih dari masa depan membuat kedatangan Victor pun disambut bagai dewa oleh masyarakat tradisional yang pada masa itu terkagum-kagum dan sebenarnya gambaran ini pun sempat sedikit dibocorkan oleh Marvel tepatnya di dalam post credit scene Ant-Man yaitu ketika Victor muncul di atas teater maka ekspresi penonton pun terlihat takjub dengan beberapa alat yang dibawanya nah tahukah kalian kalau He Who Remains sebenarnya pernah membocorkan bahwa ada varian dirinya dari abad ke-31 yang pertama kali menemukan konsep multiverse dan kalau kita lihat disini maka ciri-cirinya pun mirip dengan Victor yaitu berkaca mata dan sedikit memiliki kumis singkat cerita Victor yang munafik ini pun lalu mendapatkan kekuatan politik dan ia juga diangkat sebagai wali kota pertama di kota Wisconsin dan selanjutnya ia pun mengajari masyarakat mengenai teknologi robotika dan pelan-pelan membangun kota modern yang nantinya dijuluki sebagai kronopolis so balik lagi ya teman-teman kalau kita melihat kelicikannya menarik simpati masyarakat maka bisa saja para superhero Marvel akan susah menaklukkan Victor karena dia memiliki kekuatan politik yang bisa saja disalahgunakan dengan merekrut masyarakat tidak berdosa untuk kemudian terlibat perang melawan Avengers di dalam cerita aslinya Victor dikisahkan bersahabat dengan Profesor Pineas Horton dan sekaligus pencipta Human Torch pertama yang easter eggnya itu muncul di film Captain America while yang gak kalah mengkhawatirkan Victor juga dikenal sering mencuci otak para petarung dari berbagai era untuk membenci Avengers serta kawan-kawannya so untuk itu bisa saja kalau kali ini dia juga menghalangi terbentuknya Project Avengers dan malah merekrut beberapa manusia super di era 1900an untuk kemudian melawan tim Avengers dari masa depan dalam mid credit scene varian Kang Ramathat memberikan pengakuan kalau dia memanggil seluruh varian Kang di berbagai universe nah tapi uniknya di dalam adegan tersebut kita gak melihat ada penampakan Victor Timely so untuk itu kini muncul kecurigaan penggemar kalau jangan-jangan Victor pun juga membenci ketiga pemimpin dari Council of Kang nah ngomongin soal Council of Kang tahukah kalian kalau di dalam versi komiknya Victor pun diceritakan nantinya akan saling bersaing dengan varian Kang lainnya untuk diakui sebagai Prime Kang atau Kang versi pertama yang diberikan jabatan penting dalam Council of Kang nah oleh sebab itu kalau misalnya cerita komiknya ini diadaptasi ke dalam film maka dia pun juga akan semakin susah ditaklukkan karena memiliki kekuatan politis untuk mengatur masyarakat lalu superhero yang dicuci otaknya dan bahkan bukan gak mungkin dia juga memprovokasi anggota Council of Kang lainnya untuk melawan Avengers serta kawan-kawan nah sekarang silahkan tulis teori kalian soal apakah Victor nanti bakalan memegang peranan penting dan seperti biasa kalau kalian suka dengan penjelasan seperti ini maka pastikan subscribe Mobispedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya seputar dunia film gue Adip Ami tetap sehat serta semangat buat kalian dan peace out